Selamat datang kembali di Time Out Abraham Damargerita Tentang status pemanggilannya dia Untuk si Games 2023 Ini masih unclear sih Dan ini rame banget ya Setelah diposting sama main basket Jadi itu kita akan bahas di kelas hari ini Dan men Kalau FIFA World Cup Under 20 dibatalkan di Indonesia Gue akan sedih banget sih Apalagi untuk para pemainnya Ini para pemain pasti udah mimpi banget sih Untuk main di World Cup Kapan lagi main di World Cup Dan di depannya keluarganya Temannya Dan juga fans sepak bola Indonesia Kalau itu sampe batal Nyesek banget sih Dan juga sedih banget Ya makanya mungkin kayak gini Olahraga di Indonesia Kadang-kadang juga susah maju Jujur aja But that's another story for another day Selain Bram Hari ini kita juga akan membahas tentang Taryn Lu Yang akhirnya sadar guys Untuk tidak memainkan Marcus Morris Dan lihat hasilnya Gila Nicholas Batum hari ini Jago banget sih Untuk membantai Chicago Bulls Sorry Lakers fans Nasib kita berbeda Lama Chicago Bulls But hari ini juga kita harus membahas tentang Minnesota Timberwolves sih Man Minnesota Timberwolves Are coming man They are really good right now And they're getting Loud hail Altier juga timnya So ya itu adalah beberapa topik Yang kita akan bahas Di kelas hari ini And shout out though Untuk semua Timeout geng Gila sih Kayaknya timeout terakhir Akan 20 ribu views lagi sih Jadi ini akan Back to back 20k views Really appreciate everybody Yang tim sour Jangan lupa Absen juga Gue yakin banyak banget Nonton timeout juga Pas lagi sour Semangat semua puasanya And ya guys Seperti biasa Jangan lupa untuk kasih likes Karena semakin banyak likes Itu akan semakin bagus juga Untuk timeout And thank you so much Everybody for always supporting timeout Now let's get our class going Yang pertama Gue mau say good luck dulu Kepada tim Nas Indonesia 3x3 yang akan Bertanding di Viva Asia 3x3 di Singapore Gue jujur Gue jarang ngikutin Gue bukanlah The biggest fan Of 3x3 Gue jarang banget Nonton 3x3 To be honest with you guys Tapi gue tetap Mau kasih dukungan Kepada Avan Seputra Rio DC Ikram Fadil Dan juga Kiang Lim Jelas isunya Pemain idola gue Semua sih ini Jadi menurut gue Timnya versatile world ya Ada playmaking Ada shooting Ada defense juga Dan I think They will have a good chance Untuk bisa melawati Babak pertama Dimana mereka akan Satu group dulu Dengan Tahiti Sri Lanka Dan juga Chinese Taipei Mungkin Chinese Taipei Yang berat sih Tapi semoga aja Mereka bisa melewati Stage pertama ini Agar bisa melangkah Ke stage berikutnya Jadi good luck Once again Untuk semuanya Semoga kalian bisa Memberikan hasil yang terbaik Untuk Indonesia Dan Ngomongin tim Nas Obviously Mungkin banyak orang Nonton kelas timeout hari ini Demi Mendengar pendapat gue Tentang apa yang terjadi Antara tim Nasional Indonesia kita Dan juga Abraham Damar Grehita Kemana ini Of course Jadi pembicaraan Banyak orang Dan juga fans basket Setelah main basket Kemana itu Sempet posting Kalau Abraham sebenernya Available Untuk bisa bermain DC Games 2023 Kemana ini kan kita Teka-teki Kita gak tau ya Gue kan Sempet ngabarin Atau juga sempet Bikin timeout juga Tentang Kalau Brian Jowaro itu Ada special clause Yang akan mengizinkan dia Untuk bermain Di tim Nasional Indonesia Dan kemarin gue masih gak tau tuh Bram itu ada gak ya Sama gak ya situasi Dengan Brian Jowaro Dan ternyata Bram juga ada Dan diposting Sama sih Main basket juga Kemain nih Dan Tapi yang bikin rame Sebenernya adalah Statement dari Ibu Sekjen Ibu Sekjen bilang Kalau Cinta Merah Putih Harusnya sudah memikirkan Klausel tersebut Sebelum pindah ke Jepang Gue penasaran sih Jujur sih Seberapa akurat Statement tersebut Karena gue belum lihat Videonya secara langsung Tapi Despite all that Statement and everything Sekarang ini Kondisinya Bram Yang pasti adalah Available Dan juga dia ingin Membela Tim Nasional Indonesia Kita kalau gue lihat Dari statement-statementnya Bram Obviously Ini ada External Faktor menurut gue Yang gak Ingin ataupun Juga yang melarang Bram Untuk bisa masuk Ke tim nasional kita Ini kemarin Alasannya udah gue sedikit Share sih di grup Discord gue Gue gak usah ngomong Disini alasannya apa Gue yakin Dari kalian Misalnya tebak Kira-kira apa Yang membuat Faktor apa Faktor apa Yang membuat Bram Mungkin tidak bisa masuk Ke tim nasional Indonesia kita Sangat disayangkan banget sih Menurut gue Kalau memang Bram Gak dibawa Ke Kamboja nanti ini Jujur Kita gak akan menang Gold medal sih Di Vietnam Tahun lalu Kalau gak ada Bram Karena Bram itu If you guys remember Di quarter keempat Di final Melawan Filipina itu Coach Toro Specifically Gambar A play Inbound play Kalau gak salah Gue ingetnya Inbound play Itu Untuk ngebebasin Bram Untuk nembak Di corner Itu Di quarter keempat Pertengahan Atau Hampir akhir gitu Itu Ended up As a big shot Dan itu yang membantu Kita juga Menang gold medal Jadi Sangat disayangkan sekali Kalau ada orang yang satu Memberikan andil besar Di SEA Games 2022 Untuk emas Mencetak sejarah History maker Hashtag history maker Kalau dia gak dibawa Ke SEA Games Sekali ini Ini pure adalah Personal opinion gue Opini pribadi gue Kalau ada yang mau marah Silahkan marahnya ke gue Gak apa-apa kok Udah sering jomelin orang juga Ya Banyak orang Kalau gue baca juga bilang Oh gak apa-apa Bram fokus aja di Jepang You know Gak usah mikirin Yang ada di Indonesia gitu Just focus on himself Sebenernya Itu bukan idea Itu bukan idea Di sana Hidupnya pasti lebih tenang juga Bram mungkin di sana Tapi Bram ke Jepang itu kan Alasan utamanya adalah Untuk Selain Selain untuk dia Live his dream Ini adalah mimpinya dia Obviously dia juga mau Improve his game Untuk membantu Tim nasional Indonesia Dan sebagai pemain basket Yang kompetitif There's no better feelings man There's no better feelings Untuk bisa represent Your country Main buat negara itu Rasa bangganya Sangat tinggi sekali Dan juga Seru Karena ngelawan Lawan-lawan yang terbaik juga Di Southeast Asia Lu bisa ketemu lawan yang jauh dari Vietnam Thailand Filipin Jadi Itu kan challenge Tersendiri Untuk kita sebagai pemain Wih kita Gue dulu Cuma sekali doang Flexing dikit lah ya Flexing dikit Dulu Perunggu Medali perunggu gue Southeast Asian University Games Tahun 2006 Main sama Mikroskill Dulu di Vietnam Itu Itu yang terbaik lah Gue pernah kasih Indonesia Medali perunggu Walaupun cadangan mati Tapi tetap seneng Walaupun cadangan mati Tapi balik lagi ke Bram Ya Semua pemain itu pun juga kan Latihan Tiap tahun mereka ada goalnya Banyak banget pemain yang punya goal Untuk bisa Bermain di tim nasional Indonesia Jadi Gue harap kan Bram Dan tim nasi itu Bisa menemukan Sebuah solusi Kalau gue baca Katanya Bram juga terus berkomunikasi ya Sama Bapak manager Jeremy Emmanuel Gue harap kan Gue harap kan sih Everybody Can put their ego to the side Demi bisa ngebentuk The best Seagames Team this year Karena Bram ini Kalau gue liat-liat Kalau gue liat-liat Dari cara mainnya Bram Ini akan cocok banget sih Main dengan Anthony Bean Jr Gila men Lo kebahaya gak sih Backcourt Anthony Bean Jr Dan juga Abraham Damar Grahita men Itu Boleh dibilang Bisa aja jadi One of the best Backcourt ever sih Walaupun kita belum pernah lihat Mereka main bareng berdua Tapi gue Bisa Bisa Ini lah Bisa membayangkan lah Kalau dua pemain ini bermain bareng Kita tahu Anthony Bean Explosive Dia akan jadi Primary Ball Handler Dia akan coba Obrek-abrik defense lawan Dia perlu pemain yang dia bisa kick out Untuk Nembak 3 point Dan Bram itu cocok Menurut gue Karena Bram obviously Confident levelnya tinggi banget Dia salah satu pemain Dengan menit tertinggi Playing time tertinggi Selama dia membela Tim National Indonesia Cukup konsisten Menurut gue Di level Asia juga Mainnya untuk Bram Ya Bram itu tipe yang bisa Catch and shoot Dia bisa One Fake One dribble shoot juga Jadi menurut gue Kalau Bram Main sama Anthony Bean Jr Ini akan cocok banget sih Akan cocok banget menurut gue Walaupun gue tau Mereka pasti akan harus Butuh waktu Untuk build chemistry Mereka juga belum Maybe most likely Menurut gue Mereka belum kenal Each other juga Tapi Masa sih Tim Nas gak mau melihat Potensi Dari Dua backcourt Ini sih Antara Abraham Yang sedang Lemah seprime Menurut gue Dan juga Anthony Bean Jr Ini dua-duanya Umurnya Anthony Bean kayak 28 Bram 27 sih Jadi Oh my god Menurut gue sih Itu akan keren banget sih Dua backcourt Menurut kalian gimana Backcourt Anthony Bean Dan juga Abraham Damargerita Kalian bisa tulisnya Di comment section Langsung di bawah Um Man Itu dua-duanya lagi prime bro Gila sih Menurut gue kalau emang Memang ya Basket mau maju ke depannya Saya pikir kita harus Berhenti dengan semua Bullshit sih Um Habis ini langsung gak dikasih Tiket nonton Tentang gue sama Tim Nas nih Tapi menurut gue Gue sih Harapan gue adalah Abraham Damargerita Kalau memang dia beneran Bisa main DC Games I think Why not lah Gak ada salahnya Untuk bawa Bram juga I think Bram juga bisa mentor Pemain-pemain muda Kayak Yuda Mungkin kayak Yuda Terus Yesaya Mungkin yang lagi ikut tryout juga Jadi I think impactnya Bram Akan tetap besar sih Kalau memang dia Akan ada di Tim Nasional Indonesia kita Jadi All the best dong Untuk kedua belah pihak Like I said I'm just praying for the best Untuk kedua-duanya Semoga Ketemu solusi secepatnya Amin Itu dari Tim Nas kita Sekarang kita akan pindah Ke Brownie James Dan juga Jared McCain Ini mungkin topik yang kurang Populer Di antara fans basket Indonesia Tapi gue pengen Sharing aja ke kalian semua Karena ini Jaguan-jaguan High School Basket Amerika Lagi pada ngumpul Dan bersiap untuk bermain di McDonald's All American Game Ini McDonald's All American Game itu Selalu Jadi kebanggaan Untuk para pemain High School Mereka semua punya goal Kalau mereka Goalnya untuk masuk ke ini McDonald's All American Game Karena ini Dapat recognition Dari banyak orang Banget Sejujurnya Keren banget sih Menurut gue sih Dan Brownie Kayaknya sampai sekarang Masih belum ada pilihan Untuk college-nya dia Semoga aja ke USC Biar stay di LA Dan biar Opa LeBron Nonton dia Gampang sih Gak susah-susah amat Sedangkan Jared McCain Ini nembaknya sih Jago parah Sih main pas lagi 3 poin kontes Cuma miss Cuma miss 6 shot doang Gila sih Kalau halnya tadi Gue lupa totalnya Berapa Kalau totalnya 27 poin That was amazing sih Dari si Jared McCain Jared McCain ini Jared McCain ini Tahun depan Dia akan ke Duke Wah akan duet dengan Tyrese Proctor Dia setelah Oh sorry Setelah hari ini Tyrese Proctor Kemirit ya Kalau dia akan main Satu tahun lagi di Duke Gue dulu sempat ngeliput loh Gue dulu sempat ngeliput Jared McCain sekali Cuma dulu kayaknya Belum terkenal ya Dulu dia masih Sophomore Di high school Ya Tapi Dulu sih gue liat juga Dari sophomore itu Udah jago banget sih Tapi Ini Duke Kalau tahun depan Ketemu GCU Asik ya Andai kan kita bisa Ngatur jadwalnya Duke ketemu GCU gitu Taris Proctor Lawan DMX Pecah banget sih And shout out to our boy DMX tuh Udah gak sabar sih Nonton dia juga di NCAA Next year So itu sedikit aja Dari McDonald's All Americans Sekarang baru kita pindah ke NBA Season NBA Gak berasa guys Udah tinggal 15 hari lagi Gila cepet banget sih Jadi kita sebentar lagi Akan masuk ke Babak Playoff Dan ini adalah Playoff picture-nya Kalau misalkan seasonnya Selesai hari ini Milwaukee Box Gue liat kayaknya Mulus nih jalannya nih Sampai Eastern Conference Finals nih Kayaknya gampang sih nih Yang asem sih Clippers gue Clippers gue Kalau kayak gini Langsung ketemunya Phoenix Suns Aduh mati sih Ketemu KD sama D-Book Sampai CP3 Sampai Aten Aduh Bahaya sih Bahaya sih Ini kan kasih si Mini Sota aja lah Yang ketemu sama Phoenix Suns But Obviously jujur aja Udah gak sabar sih Untuk playoff Team bakal seru Padahal karena NBA Hari ini udah banyak yang tanking sih Udah banyak-banyak tim Yang ngelepas-ngelepas Pemainnya yang gak di mainin Jadi Playoff man Playoff yang tahun ini Akan seru banget sih Yang gak seru Yang gak seru hari ini Joel Embiid gak asik banget sih Dia gak mau lawan Nikola Jokic man He's ducking smoke For real Padahal hari ini Duel antara dua Kandidat MVP Dan juga mungkin Dua center terbaik Di NBA Di ball arena aja Sampai ada flyer itu Missing person Ngakak banget sih itu Denver Nuggets hari ini Menang tipis tapi 116-111 Walaupun gak ada Embiid Gak ada James Harden Joker Nikola Jokic Very efficient game 25 poin 8 dari 11 Nembaknya 17 rebound Dan juga 12 assist Bruce Brown Tapi harinya juga Productive banget Off the bench 18 poin Dan 5 assist Plus 1 highlight Gila dia masuk slam Di depannya Tobias Harris That was pretty nice Dan ya Embiid sedih sih gue Dan menurut gue Dengan Embiid avoid Game hari ini Ini akan Berpengaruh sih Akan berpengaruh banget Untuk MVP Pochenya dia Orang pasti akan inget sih Gue akan inget banget Pasti juga Kayak oh iya Embiid waktu itu Gak mau main Onyokic Dia habis main Back to back loh Dia mainnya main Back to back Dan dia harang ada istirahat Untuk hari Tapi malah Hari ini malah memilih Untuk off sih Jadi sangat disayangkan Sekali sih Dan sekarang Kita akan pindah ke team Yang menurut gue Serem Dan juga mungkin Jadi underdog Di NBA playoffs Nanti ini Yaitu Mini Story Timberwolf Timnya udah mulai sehat Dengan cat Kembali kemarin ini Dan mereka juga Pick up a big Back to back Win on the road Mereka sweep Si Northern California Ini juga merupakan Kemenang keempatnya Mereka secara buntun Setelah kemarin Ngalahin Golden State Wars Gila sih Cat Kemalian itu Transisi langsung ditembak 3 point Itu PD nya hebat Mereka sih Menurut gue sih Tapi yang cat kita tau lah Dia elite shooter Untuk a big man For a big man Lalu juga kita tau Dia pernah menang 3 point contest kan Jadi Gue gak masalah Masa kali sih Pas ngeliat dia Pull up 3 Di transisi itu Dan untuk bisa bawa Minnesota menang Atas Golden State Warriors Tapi hari ini Mereka Wah membuat Publik Sacramento sedih sih Mereka menggagalkan Sacramento Kings Untuk cleanse Their playoff birth At home Setelah hari ini Minnesota menang 119 115 Sayang malah sih Gue yakin tuh Para fansnya Kings Hari ini dateng ke lapangan Udah kayak Oh my god Kita akan menang Celebrate our 16 year drought Jadi ternyata Di PHP Sama Minnesota Hari ini Tadi di Twitter Juga pinter banget sih How the Finns Stole the cleanse Itu gak kakak banget sih Orang kepikirnya Nulis kayak gitu ya Ya hebat sih Kreatif banget sih orang-orang Tapi Celebrasinya harus ditunda dulu Untuk Sacramento Kings Kayaknya Akan terjadinya di Portland nih Nanti untuk Cleanse playoff mereka Hari ini mereka Dibantai sama Jaden McDaniels Anak Seattle Shout out to Seattle Dia mencetak 20 poin And of course Rudy Gobert Juga ini solid deh 16 poin 16 rebounds Jaden tadi Di quarter keempat sih Dia mematikan semangatnya Para pemain Sacramento Kings Dengan A dunk A nasty dunk One hand slam tadi Di depannya Dau mata sebonis Minnesota asli sih Gue ngeri sih Ketemu Minnesota di playoff sih They're playing really well At the right time Menurut gue Hari ini aja Ada 7 pemain mereka In double digit points Defense mereka Nahan Sacramento To a season low 5 3 points doang Hari ini Sacramento Cuma 5 kali 3 point That's their season low Defense nya T-Wolf pun juga Menahan De'Aaron Fox Itu 1 dari 7 Di quarter keempat Dan 1 field goal nya De'Aaron Fox Datangnya pas game nya udah gak guna Udah pas game nya udah gak merah sama sekali Dan hari ini juga Minnesota Season low Hanya 6 turn over aja Men Satu orang Satu pemain yang menurut gue Bisa jadi surprise Nantinya di playoff adalah Nas Reed Nas Reed Gila sih Akhir-akhir ini Dia jago banget sih Dia malah sempet jadi finalist Kalau gak hal-hal untuk Western Conference Player of the Week That is just crazy Menurut gue Ngomongin Nas Reed seperti itu Tapi Nas Reed hari ini 18 point Dia juga ada 1 poster Dung Di depannya Alex Land tadi Wow That was really crazy too Yeah I think Nas Reed Ini akan memainkan peran penting Dari bench nya T-Wolf Bersama Jalen Noel juga Selain itu Mereka punya 2 pemain Yang menurut gue Sangat penting banget Nanti di playoff 2 pemain yang mungkin jadi glue Guys nya nanti Untuk para pemain T-Wolf Kyle Anderson Gila Slow-mo 15 point 11 assist Hari ini Mike Conley 16 point Ini Mike Conley sih Big pick up sih Menurut gue leadership nya dia sih Gak ada obat Dan menurut gue Apa yang dia lakukan Dan juga impact nya dia ini Lebih besar Pada waktu D-Low Ada di Minnesota sih Ya 2 orang ini Menurut gue yang bisa bikin Hatinya para fans Minnesota Sedikit tenang Karena leadership nya mereka Dan juga apa yang mereka lakukan Secara defense sih Menurut gue Dan ya Gue Asli gue Kalau ketemu Minnesota Takut sih Karena ini senjatanya banyak banget sih Senjatanya banyak banget Dan siapa aja Bisa nyetak 20 point At any given night So Minnesota Is on the roll Right now Oke Karena kita akan pindah ke team Favorit saya yaitu Los Angeles Clippers Dimana Tyron Lou Akhirnya sadar Untuk membench Marcus Morris Dan kasih starting jobnya Ke Nikolas Batum Kasian sih Si Marcus Morris On his off day Dipindahkan dia Langsung ke bench Sama Tyron Lou Bahwa dia hari ini Lagi sakit loh Tapi hasilnya Bisa langsung terbukti Hari ini Gak mau ngecewakan sama sekali Si Nikolas Batum Si 8 kali 3 point shot Dia nyetak 24 point Dia 8 dari 10 Field goalnya Semua dari 3 point Dan ini merupakan Persentase tertinggi Dengan minimum 10 3 point Untuk semua Pemain Clippers Untuk sejarahnya Pemain-pemain Clippers Ya Clippers gue hari ini Easy win Lawan Chicago Bulls 124-112 Pat Beff Sama Bulls Kayaknya terlalu fokus Untuk kali ini Lakers aja guys Apa Pat Beff Nge-troll si LeBron Too small man Legend sih Sama si Pat Beff Ini satu Berani banget Gituin LeBron James Gila ya Besok kayak dibantai Tama Lakers Kayaknya feeling gue Besok menang Lakers sih Tapi Gue penasaran sih Tapi Gue jujur Penasaran banget Ini agak mengagetkan Apa yang ditaukan Sama Ty Loo Karena kan kita tau Ty Loo tuh kayaknya Sayang Sama Marcus Morris Mau main sejelek apa Tetap idea main Tapi gue rasa sih Kayaknya juga front office Front office di Clippers Mungkin aja step in Untuk decision ini sih Tapi Batum langsung kasih statement sih Kalo dia memang layak Untuk jadi starting line up Di Clippers Batum lebih berguna sih Memang Karena dia ada Playoff experience Defense nya juga bagus And of course Pastinya Dia melakukan semua Dirty work Dan semua Dirty work Itu yang paling penting Dilakukan sama pemain Agar Ya Timnya bisa Bagus aja sih Dan dia tuh enaknya juga Gak perlu bola gitu Dia bisa Lari-lari off the ball Nembak Off the ball Nembak Enak aja gitu Dan gila sih Satu orang dikeluarkan Diganti Ini Langsung Ball movement nya Beda banget sih Energinya juga beda banget Tadi Clippers pas main Gue padahal tadi Gue padahal tadi awal-awal Sempet nervous sih Karena si Russell Westbrook Belum apa-apa Udah rock the baby aja Abis end one Dival sama si Pat Beth Biasanya kalo dia Rock the baby Timnya akan kalah sih But Russ What can you say About Russ now Gila sih Dia main Yang amazing Right now for the Clippers On ball defense On ball defense Dia on point Kalo dia memang Niat main defense Dia tuh bisa Nge-steal bola Kapan aja sih Menurut gue Di hari ini pun Juga total Tiga steals Dan yang pasti Dia tuh bisa Bisa ngatur tempo He's just the floor General Untuk Clippers Sekarang ini Kalo Russ bisa stabil Bisa konsisten Bisa menjaga Emosinya Dan bisa main Seperti ini Terus menurut gue My Clippers Are pretty Pretty dangerous Sekarang right now Menurut gue sih Dan Russell Westbrook 12 poin 10 asist 3 steals Dan keliatannya Yang gue paling seneng Dari Russ adalah Dia udah enjoy lagi Si main basket Gak kayak waktu Lakers Waktu di Clippers Kayaknya beban banget Si dia main basket Tapi Selain Russell Westbrook Of course Kawhi Leonard Dan juga Eric Gorin Played really well today Mereka masing-masing 22 poin Tapi yang paling gila Menurut gue Statsnya Clippers Adalah asistnya mereka Mereka hari ini Dishes out 41 asist 41 asist Untuk satu tim Gue udah gabar sih Gak liat itu sih Udah gabar gue Gak liat tim yang 40 plus asist Dan ini yang dilakukan Sama Clippers Mereka Lakuannya In a lot of ways Dari kayak Alli-ups Transisi Lalu extra passes Mereka 3 kali 4 kali passing Tadi itu Shooternya langsung open Jadi Kalau mereka bisa Keep this energy Mereka bisa Keep this Ball movement Gak banyak ISO I think Mereka bisa jauh sih Nanti di playoff sih Tapi kita liat lah Seberapa konsistennya Mereka bisa melakukan ini Karena 3 game berikutnya Mereka akan mainkan On the road Jadi semoga aja sih Semoga aja Clippers Gue bisa stabil Apalagi kita tau Paul George Is out of For the season Not for the season For the regular season I'm sorry Jadi regular season Paul George udah gak akan main Mungkin ntar akan Comeback lagi Pas lagi playoff Hopefully gak akan Mengganggu ritme Para pemain Clippers sih But thank you though Tylu For making the right Decision today So itu Kelas timeout Itu pun juga berita-berita Yang gue ingin Sampai kan kepada kalian Sekarang kita pindah ke prediction Gue lagi apak banget sih Dec main di prediction Geng juga gue apak banget Tapi gue masih penasaran Lawan Orlando Besok Memphis minus 7 Lawan Orlando Gue ambil itu Terakhir main di Memphis Orlando itu Dibantai 28 poin Jadi semoga besok Kejadian lagi sih Amin So good luck to everybody Player of the day Of course Gue harus memilih Emmanuel Quigley IQ Ini gila sih Karir high 40 poin Lawan Justin Rock Selain itu pun Dia nembaknya 14 dari 18 Dan juga 9 asis Jadi menurut gue Dia layak banget Untuk menjadi Player of the day Today So Timeout geng Itu dulu untuk kelasnya Hari ini Ditunggu semua Untuk pendapatnya kalian Juga di komen section Di bawah Really appreciate love Like always Thank you so much Untuk sudah nonton Timeout hari ini Jangan lupa untuk kasih like Dan juga jangan lupa Untuk subscribe Bagi yang belum subscribe So once again Thank you so much And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax